welcome back to my channel dear guys apakah setiap harinya ilmu kita bertambah Mari kita gali terus ilmu pengetahuan kita pada video kali ini saya akan membuat tips dan trik pada Windows 7 8 dan 10 jadi video kali ini saya mau informasikan ke teman-teman bahwasannya ada shortcut atau tombol-tombol rahasia yang biasanya itu memudahkan kita untuk melakukan sesuatu jadi pertama itu ada membuka program yang sedang berjalan jadi dengan tombol tertentu itu bisa dibuka by shortcut ya artinya tanpa menggunakan mouse kita bisa buka itu dengan keyboard saja kemudian nomor dua itu ada buat slide to shutdown jadi slide to shutdown itu dia nanti berbentuk utility begitu kita tarik jendela dia akan Windowsnya akan shutdown akan mati seperti biasanya kita shutdown atau turn off di poin ketiga itu ada membuat god mode god mode itu adalah kontrol panel yang semua fiturnya itu lengkap ini biasanya pengguna yang expert ya pengguna Windows yang expert di poin 4 itu ada menggandakan program yang sedang berjalan penjelasan nanti-nanti saja biar langsung action saja lima menampilkan isi clipboard enam menampilkan copy as pad pada suatu folder tujuh menampilkan banyak pilihan pada sentu delapan penggunaan cell pada adres bar sembilan aerosnap desktop sepuluh jam list untuk melihat history apa saja yang sudah dibuka Oke kita praktikan nomor satu dulu itu membuka program yang sedang sedang berjalan jadi membuka program yang sedang berjalan itu ini namanya tax bar ini namanya tax bar nah sebentar sebentar guys saya perbesar dulu semuanya nah jadi jadi ini namanya tax bar ini nih dari ujung ini ujung start sampai ke ujung ini notification itu namanya tax bar untuk program yang berjalan itu ini di notepad jalan artinya icon icon yang ada di tax bar ini dia sedang berjalan sedang berjalan sedang terbuka dia nah jadi untuk membuka ini tanpa menggunakan mouse kita tinggal caranya tinggal tekan Windows K jadi tambah nomor 123 misal ini nomor dari hitung dari kiri ini nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat nomor lima kita coba ya guys sudah tahu tombol Windows K belum kalau belum tahu Windows K itu seperti ini nah Windows K itu seperti ini itu di setiap keyboard itu sudah ada jadi kalau saya bilang Windows K artinya tombol ini ya guys oke kita praktekkan tadi yang pertama itu membuka program yang sedang berjalan ya tanpa menggunakan mouse jadi caranya ini mouse nya diam ya mouse nya diam jadi caranya itu Windows K oke tahan klik 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 tahan kemudian nomor satu angka satu nah satu itu itu folder oke kita buka lagi kita mau buka notepad berarti notepad itu di nomor kedua nomor kedua kita setelah buka Windows K tambah angka tiga wapet Windows K tambah angka tiga Edge Windows K tambah angka empat kalkulator Windows K tambah angka lima Microsoft Word Windows K tambah angka enam Chrome Chrome begitu seterusnya jadi ini nomor satu nomor dua nomor tiga nomor empat nomor lima nomor enam nomor tujuh lapan dan seterusnya oke itu untuk cara nomor satu nomor satu ini nomor satu itu sudah ya caranya Windows K klik tahan tambah nomor satu dua dan seterusnya maka akan membuka jendela jendela yang program itu sedang berjalan oke kita masuk ke langkah berikutnya yaitu membuat slide to shortdown jadi caranya itu caranya itu caranya itu membuat slide to shortdown kita klik kanan di desktop kemudian new shortcut kemudian masukkan alamat seperti ini windir windir nah jadi caranya klik kanan new shortcut kemudian masukkan alamat seperti ini kemudian next finish nah jadi ketika ini kita buka atau kita jalankan nah maka muncul tampilan seperti ini jadi ketika ini kita tarik ke bawah maka komputer kita akan salt down oke itu poin kedua kemudian kita lanjut ke poin ketiga poin tiga itu membuat good mode good mode ini orang-orang expert atau expert itu yang tingkatan pengetahuannya untuk Windows itu lebih dalam dia udah akan paham itu langsung saja kita mulai caranya kode ini kita copy kemudian kita buat folder yang folder tinggal paste saja kontrol V paste oke sudah ketika sudah muncul ini ketika kita buka atau kita jalankan maka kita bisa lihat semua fitur-fitur yang ada settingan-settingan yang ada itu terlihat seperti ini artinya good mode apa apa mode Dewa kita bisa lihat semua fiturnya untuk poin ketiga kita masuk ke poin keempat yaitu menggandakan program yang sedang berjalan jadi disini menggandakan program yang sedang berjalan itu langsung saja kita praktekkan ini program yang sedang berjalan misal kita mau buka Excel jadi caranya itu untuk menggandakannya itu tekan tombol shift tekan tombol shift tekan tombol shift kemudian tekan tahan ya tekan tahan tombol shift kemudian klik saja yang mana diantara yang berjalan ini kita mau gandakan contoh Excel kita mau gandakan Excel kan cuma satu nih cuma satu kita mau gandakan kita tekan tombol shift tekan tombol shift kemudian klik ikonnya ini nah maka dia akan tergandakan jadi ada dua oke kita coba yang lain misal Chrome Chrome kan satu nih kita tekan tombol shift tahan kemudian klik dia akan menggandakan klik lagi dia akan menggandakan lagi klik lagi dia akan menggandakan lagi begitu seterusnya kita coba edgy edgy ini kan satu nih satu alaman yang terbuka nih atau satu program yang terbuka kita mau gandakan tekan tombol shift tahan klik klik lagi klik lagi begitu seterusnya sampai ladang gandum dipenuhi coklat oke jadi sudah tahu ya untuk menggandakan program yang sedang berjalan itu tinggal tekan tombol shift tahan kemudian pilih yang mana diantara yang terbuka ini mau digandakan kita lanjut ke poin berikutnya poin 5 menampilkan isi clipboard jadi clipboard itu adalah dia dibalik layar itu guys jadi ketika kita meng-copy sesuatu meng-copy teks sebenarnya itu bisa dilihat contoh selama ini kan kita nggak tahu kita misalnya copy teks ini begitu dipaster itu kadang berbeda gitu kan nah untuk memastikannya untuk melihat untuk melihat apa yang kita copy itu sebenarnya tersimpan itu di clipboard itu itu sebenarnya tersimpan kita coba misalnya misalnya nah caranya itu tekan tahan tombol Windows Windows key kemudian tambah V di victory nah artinya ini nih yang paling atas ini ini yang sedang kita copy saat ini jadi kalau kita paste dia akan nge-paste yang tadi itu akan nge-paste yang ini God Mode kita coba ya nah benar kan ini akan pasang itu tapi kalau kita copy teks ini ini kita copy nih ctrl C untuk copy nya kemudian kita mau lihat nih sudah benar-benar kita paste atau belum sudah benar-benar tercopy atau belum tersimpan di clipboard atau belum caranya tekan Windows key tambah V nah dia sudah tersimpan di clipboard jadi ketika kita mau paste nya kita ini langsung terpaste itu oke kita lanjut ke poin berikutnya poin berikutnya poin berikutnya poin ke-6 yaitu mengampilkan copy aspect pada suatu folder jadi copy aspect itu adalah pad nya alamat folder itu alamat suatu file atau folder itu itu yang akan di informasikan atau dipastikan gitu kita perhatikan saja langsung saya susah menjelaskannya caranya itu misal misal kita buat folder baru disini nah ini folder ini kalau kita klik kanan dia nggak muncul ya copy copy aspect nya tapi kalau kita tekan tombol save kemudian klik kanan tombol save tekan tahan tambah klik kanan nah copy aspect nya muncul ini ini saya klik kanan saja ya tambah tanpa menekan tombol save ini klik kanan saja tuh nggak ada dia kan tapi kalau kita tekan tombol save kemudian klik kanan kemudian klik kanan dia akan muncul copy aspect coba kita copy aspect kemudian kita pastikan nah dia yang ter copy itu pad nya artinya letak letak folder itu alamat folder itu ada dimana itu yang ditampilkan bukan meng copy si folder itu tapi meng copy pad nya pad itu kayak ini alamatnya c user ada di user ada di kutubuk ada di desktop new folder ah inilah dia tadi folder new folder ini yang kita copy aspect nya oke misal kita buat di drive d folder folder nanti folder nya itu nanti kalau copy aspect nya itu d.2 garis miring nama folder kita buat misalnya ya di d drive d atau di 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 document disini kita buat folder dulu tes kalau di di klik kanan saja itu enggak akan muncul copy aspect nya tapi kalau kita tahan shift kemudian klik kanan ini akan muncul copy aspect nya nah kita coba paste disini nah dia menginformasikan bahwasannya folder tes itu ada di drive c di folder users kemudian kutubu kemudian documents kemudian ini dia folder yang tadi kita copy aspect oke kita lanjut ke poin berikutnya poin 7 yaitu menampilkan banyak pilihan pilihan pada sento jadi sento itu biasanya kalau kita mau meng copy file klik kanan pada file atau folder kita sento itu nanti dia kasih pilihan tuh dia kasih pilihan ke documents ke start menu ke drive atau yang lain-lain nah disini kita mau tampilkan dia itu submenu nya lebih banyak lagi caranya itu tekan tombol shift tanpa klik kanan secara bersamaan kita praktikan saja misal ini folder ini ya kalau di klik kanan saja di klik kanan saja sento nya itu cuma ini cuman disini itu gunakan dan acto akan spes part m langsung saya kita bisa praktekan kita pilih sentuh tuh dia bisa lebih banyak nih pilihan mau ditaruh dimana itu si new folder itu kalau kita klik kanan saja pada new folder ataupun file kita pilih sentuh dia akan menampilkan sepenuh yang ini saja tapi ketika kita klik tombol shift kita tekan tombol shift dan klik tombol kanan secara persamaan dia akan menampilkan lebih banyak lagi pilihannya kita bisa letakkan di dokumen, di desktop dimanapun kita suka yang ada di daftar ini oke kemudian kita masuk ke poin berikutnya yaitu poin 8 poin 8 itu penggunaan cell pada address bar jadi cell itu shortcut aja sih sebenarnya shortcut misalnya kita malas buka folder video kita malas buka folder dokumen itu kita bisa langsung ketik cell pada address bar contoh nih kalau saya buka dokumen secara folder secara seperti biasanya kita akan klik dulu folder kemudian ini gak ada ya ini misalnya gak ada nih kita klik folder kemudian kita pilih download atau dokumen segitu kan nah tapi dengan tanpa cara ini kita bisa langsung disini buat cell titik 2 kemudian nama folder misalnya misalnya download maka dia langsung menampilkan folder download kemudian kita buka dokumen dokumen sel dokumen coba itu kita matikan dokumen dokumen gak bisa coba misalnya sentu nah ini sentu setelah kita mau desktop nah dia akan menampilkan desktop kemudian kita mau buka video 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 sudah mau start menu dia melampilkan start menu oke itu tadi penggunaan cell cara menggunakan cell kemudian kita masuk ke poin selanjutnya yaitu aero snap desktop aero snap desktop ini sebenarnya cuman pemindahan bentuk tampilan saja sih kita mulai caranya itu kita tekan tombol win k windows k tambah tombol arah kiri kanan atas atau bawah kita misal buka ini kita tekan tombol windows windows k kita tekan kemudian arah panah kiri kanan atas teras sepat ke kanan atas kiri kanan kiri kanan kebawah dia akan jadi minimize ke atas dia akan menampilkan ke kanan dia akan ke kiri dia akan kiri ke tombol kanan dia akan ke kanan kebawah dia seperti ini kiri atas kanan bawah kiri atas kiri kanan bawah bagitulah seterusnya bisa dicoba langsung guys kemudian yang terakhir itu poin ke 10 nah poin 10 itu jump list untuk melihat history apa saja yang sudah dibuka jadi kita bisa melihat history history yang dibuka sama aplikasi aplikasi yang berjalan ini caranya itu cukup mudah kita tinggal kalau misalnya ini excel kalau kita arahkan kursor kita ke excel dia akan melampilkan seperti ini tapi kalau kita klik kanan pada icon excel ini nah dia akan melihat ini story story nya story story excel itu buka apa-apa saja kemudian klik kanan pada edge akan dia akan menginformasikan story story yang kita buka menggunakan edge chrome klik kanan kelihatan story nya tapi kalau kursor nya kita arahkan saja dia ke sini dia tidak akan nampilkan story nya guys tapi kalau kita klik kanan dia nah kelihatan nah itulah tadi 10 tips dan trik yang ada pada windows windows 7 8 10 jadi teman-teman bisa praktikannya di komputer atau notebook masing-masing oke terima kasih jangan lupa subscribe untuk mendukung channel saya tetap subscribe kalau mau di share silahkan karena ilmu ini kalau di share akan jadi pahala kemudian jangan lupa like juga kalau video-video saya itu memang bagus tapi kalau menurut teman-teman tidak bagus yaudah tidak usah like oke terima kasih banyak sampai jumpa see you next time